Pada vlog kali ini kita akan membahas bagaimana caranya Anda bisa memenangkan setiap negosiasi. Negosiasi tidak hanya terjadi di dunia bisnis, negosiasi terjadi dimanapun selama Anda berhubungan dengan manusia, ya dengan istri, dengan anak, saudara, teman, sekian bisnis apalagi, selalu melibatkan negosiasi. Dan bagaimana caranya Anda memenangkan negosiasi kita akan bahas pada vlog kali ini. Oke, sebelum Anda bicara soal negosiasi, Anda harus paham dulu bahwa manusia punya kebutuhan yang sama. Manusia punya kebutuhan untuk apa? Survive. Manusia punya kebutuhan untuk mengejar pleasure. Manusia punya kebutuhan untuk menghindari pain. Anda harus sadar bahwa sifat manusia adalah memikirkan dirinya sendiri. So, di dalam negosiasi atau dalam menjual produk apapun, di saat Anda bercerita hanya tentang Anda, besarnya perusahaan Anda, bagusnya produk Anda, tapi Anda tidak menyentuh sisi need dari calon customer Anda, Anda tidak melihat apa kebutuhan dia, dan apa yang dia inginkan, Anda akan gagal dalam negosiasi Anda. Seorang teman saya bertanya pada saya, kok lu bisa banget sih, gitu ya, diskusi, dan akhirnya lu yang diikuti keinginannya. Tidak selalu dalam setiap diskusi saya diikuti keinginannya. Pertama, karena mungkin saya tidak sedang ingin diikuti juga. Kedua, kita tidak bisa menang selalu dalam setiap hal. Ada kalahnya kita menang, ada kalahnya kita kalah. Tapi seringkali saya juga mendapatkan apa yang saya inginkan dalam sebuah negosiasi. Kenapa? Karena saya fokus bukan terhadap apa yang saya inginkan, tapi saya fokus terhadap apa keuntungan yang bisa didapatkan terhadap bicara saya. Coba Anda bayangkan, seseorang yang menjual suatu produk kepada Anda, tapi berbicara tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang betapa hebatnya dia menjual. Emang Anda peduli? Sedangkan Anda ketemu dengan seorang salesman yang berbicara tentang Anda. Seseorang yang berbicara tentang mobil, apa yang Anda butuhkan? Oke, mobil yang Anda jual paling canggih, paling mahal, tapi kalau memang mereka butuh mobil yang untuk keluarga besar, sedangkan Anda jual mobil sport, apakah mereka akan beli, meskipun Anda punya uangnya? No. Orang yang punya uang sekalipun, kalau butuh mobil keluarga, dia akan tetap beli mobil keluarga. Kenapa? Bicara kebutuhan. Nah, banyak orang lupa. Ya, lupa. Terlalu fokus terhadap spesifikasi, terlalu fokus terhadap hal yang canggih, terlalu fokus terhadap hal yang tidak diperlukan. Setiap otak kita memproses sebuah informasi, itu membakar kalori. Dan sebagian orang menyanyiakan kalori calon customernya dengan memberikan informasi yang mereka tidak butuhkan. Mereka tidak fokus terhadap apa yang customer butuhkan. Mereka tidak fokus terhadap apa yang customer sukai. Mereka hanya peduli sama cerita mereka. Sehingga akhirnya, begitu orang buka website, mereka tidak menunjukkan tiga hal penting. Pertama, apa yang Anda tawarkan, bagaimana Anda bisa menjadi solusi dari masalah mereka, dan bagaimana caranya mereka membeli dari Anda. Tiga kerangka utama ini saja, jika itu sudah ada dalam penawaran Anda, itu sudah ada lebih dari cukup. Kenapa? Karena customer tidak mau membakar kalorinya lebih banyak, hanya untuk memproses informasi yang jauh lebih ribet. Dulu, Apple, itu punya sales page, punya skrip konten iklan, itu sebanyak sembilan halaman. Dan semenjak Steve Jobs berpikir berbeda, sembilan halaman berubahannya dalam dua kata, dalam sebuah billboard besar. Apa dua kata tersebut? Think different. So, Steve Jobs ingin menyampaikan bahwa Apple adalah untuk orang-orang yang ingin berpikir berbeda, tampil berbeda, menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang berbeda, punya sebuah solusi yang berbeda, berbeda dari apa yang orang lain punya, berbeda dari apa yang orang lain lakukan, dan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Dan itulah kenapa Apple menjadi salah satu brand terbaik saat ini di dunia, karena Apple bisa think different. Membuat simple sesuatu yang rumit, dan benar-benar fokus, straight to the point, apa yang customer mereka butuhkan. Customer mereka butuhkan sesuatu yang berbeda, cara menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda. Makanya Anda bisa lihat bahwa apapun inovasi yang Apple lakukan, diikuti oleh kompetitornya. Kenapa? Karena mereka always think different, dan mereka berpikir bahwa customer mereka butuhnya apa. Jika Anda merasa vlog ini bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe, dan nonton vlog kita yang lainnya. Salam sejuta pengusaha. Oh iya, jangan lupa share, karena apapun yang Anda share akan jadi amal jariah buat Anda jika ada orang lain terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari sesuatu yang Anda share. Terima kasih.